Apa kata kami, diadakan ya ayo, gak diadakan yaudu. Ya kalau memang lebih baik diadakan aja. Diadakan aja mas? Mas Gibran siap nanti mas? Ya itu saya gak tau. Saya kaisang. Kayaknya banyak kayaknya. Saya kaisang, bukan Gibran. Tapi kalau timnya Pak Gibrani ini sendiri siap? Siap. Saya rasa jauh lebih baik kalau ada depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Sok Gaya. Dan akhirnya kaisang juga dirujak sama netizen. Ini kaisang yang sama yang beberapa waktu lalu digoreng sama Kiki Saputri. Karena memang terlalu pelonga-pelongo untuk membedakan visi dan misi. Nah kakaknya gak bisa bedakan antara asam folat dengan asam sulfat. Ya kalau ibu dikasih asam sulfat, wah itu bisa terjadi bencana Indonesia masal dan tragedi kemanusiaan. Gayanya gitu ya. Gayanya ini kaisang ingin debat cawapres tanpa didampingi capres untuk melihat kualitasnya. Lo yang tidak berani debat cawapres itu kan dari tim paslon nomor dua. Enggak usah Sok Gaya. Ya nanti kelihatan pelonga-pelongo lagi. Kalau tanpa didampingi capres. Ya kan? Coba ditanya itu kaisang ke tim paslon nomor dua. Siapa sebetulnya yang hanya ingin memaparkan visi dan misi. Mungkin kenapa paslon dua ini ingin memaparkan visi dan misi saja dalam debat capres dan cawapres. Jadi debat KPU tanpa debat. Karena hanya pemaparan visi cawapres saja. Bisa jadi tim sukses nomor dua ini trauma dengan kaisang itu sendiri. Jangan-jangan cawapres ini juga tidak tahu apa itu visi, apa itu misi, dan apa beda keduanya. Ya kan? Seperti kaisang sampai akhirnya disebut boneka oleh istrinya. Dan dijelaskan apa bedanya visi dan misi itu oleh istrinya. Kan begitu kan? Nah mungkin trauma dari paslon dua ini. Maka dicobalah dibuatkan narasi berkenaan dengan paparan visi dan misi. Karena sudah ada ini buktinya. Asam Svolat tidak dikatakan itu oleh Gibran. Malah menyarankan ibu hamil perlu dikasih asam sulfat gitu. Tidak usah gaya lah. Tetapi ya terserah sih ini kaisang ini. Dia bilang kalau tunggal bisa melihat langsung kualitas calon wakil presiden. Artinya kalau tidak didabingi capres. Aura calon presidennya hilang. Jadi aura calon wakil presidennya kelihatan. Kalau aura calon wakil presidennya kelihatannya kepalanya miring-miring bagaimana? Jangan-jangan bagian tertentu dari otaknya itu kosong. Jangan-jangan loh ya. Ini gaya ya Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ini. PSI Kaisang Pangarep berharap. Debat calon wakil presiden pemilu 2024 tidak didampingi oleh cawapres. Kalau yang mengatakan ini adalah timnya, tim capres-cawapres nomor dua. Oh tidak jadi heboh seperti sekarang ini. Tapi cuma yang mengatakan kan Kaisang. Ya siapalah Kaisang itu kan? Ya gitu. Dan dari saya pribadi ingin katanya ada debat calon wakil presiden tunggal. Jago nih kakaknya. Eh Kaisang mbok ngertilah ya. Kakakmu ini ditanya saja sama audiens. Nggak berani ya. Diskusi tentang ekonomi kreatif itu dia memberikan pengantar. Nanti kalau ada pertanyaan sekalian jawabannya ya gitu loh. Terus apa gitu loh. Ya. Ya ini banyak sekali yang memberikan komentar itu ya terhadap pernyataan dari Kaisang itu. Ya memang biasanya memang pemirsa ini pepatah memang begitu. Tongkosong itu memang nyaring bunyinya itu kayak cocok untuk anak-anak seperti ini ya. Tetapi ya nggak apa-apa ya. Mau debat Kaisang Pangarep. Ngebedain asam sulfat dan asam folat aja nggak bisa. Habis kakak lo dipermalukan nanti ya. Mas mu lo nggak siap. Gas biar semuanya dapat asam sulfat dari Gibran. Ya tapi itu tadi. Jangan sampai malah pas debat Capres-Cawapres bawa asam sulfat itu berbahaya. Atau bahkan menyarankan supaya lebih semangat para hadirin yang hadir semua silahkan minum asam sulfat. Kalau minum susu kan sudah biasa itu kampanye. Terus dia bawa kemasan asam sulfat gitu. Terus dia ngomong kan pasti nggak ada yang dengarkan gitu kan. Habis semua soalnya ya. Nah tapi ada juga yang menyarankan memang sebaiknya KPU itu mengubah kembali saja ke format semula. Ada debat Cawapres lagi tanpa didampingi oleh Capres-nya. Biar kita tahu kalau sampai pingsan ada Cawapres karena ketakutan ditanya. Nah ini jelas gitu loh. Memang dia kualitasnya begitu. Tapi kalau didampingi Cawapres. Capres didampingi Cawapres ditanya gitu loh. Mas Pak Cawapres rencana Anda untuk menstabilkan harga cabai gimana? Nah dia tinggak-tinggok ada Cawapres-nya kemudian Cawapres-nya yang jawab. Silahkan ini Cawapres nih. Silahkan diwakili oleh Cawapres-nya. Jadi Cawapres tidak siap menjawab. Diminta Cawapres-nya yang menjawab. Ya kan? Cawapres-nya belum menjawab ditanya bagaimana Pak regulasi tentang ekspor singkong. Loh nggak bisa begitu. Apalagi kemudian ada Kiai kembali dan bertanya. Gimana kalau kita apa itu namanya? Bapak nggak usah ngasih makan siang aja. Makan siang sudah dimana-mana orang makan siang. Tapi beri kail bagi para santri. Beri keterampilan. Beri visi bisnis. Beri ini. Apa jawabannya? Nggak mau nggak apa-apa. Nggak mau nyambung semua ini Cawapres dan Cawapres nomor dua ini. Belum lagi persoalan banyak masalah yang mereka hadapi. Baik persoalan HAM. Nanti kalau ditanya tentang persoalan HAM. Banyak saksinya yang masih hidup. Yang bisa memberikan testimoni. Nanti kalau tiba-tiba dia itu muncul dalam forum itu. Kemudian dia maju ke panggung dan mengatakan. Saya ini Pak saksi hidup. Apa namanya? Korban dari HAM tahun 1998. Gimana Anda sebagai Cawapresnya dengan mempunyai Cawapres yang punya jejak digitalnya seperti itu? Kira-kira jawabannya kaisang pangarep seperti apa? Ngerti apa? Bisa pingsan di tempat itu. Tapi ya itu sekali lagi. Jangan minum asam sulfat. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel kita Ulil Albab Media mendapatkan teguran serius dari platform ini. Karena dianggap mendukung gerakan perlawanan Palestina terhadap Israel. Dan ini saya berharap sekali nanti untungnya kita punya cadangan. Kanal analisis. Saya berharap sekali pemirsa bersedia untuk subscribe. Kemudian juga share dan like. Dan nanti konten-konten berikutnya akan banyak kita fokuskan atau konsentrasikan di kanal analisis. Ulil Albab Media sendiri tidak di-take down penuh. Tetapi ya ini tampaknya juga terkait dengan bisnis-bisnis korporasi besar. Yang tampaknya dimiliki oleh pendukung Israel yang mempunyai reaksi negatif terhadap lawan-lawannya Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.